Kita akan berkabung dengan rekan kami, Enggar Bagus di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat siang, Enggar. Bagaimana situasi di Asrama Pondok Gede saat ini? Selamat siang, Gede dan juga Rista. Hingga pada 31 Mei 2023 ini terdapat dua keloter yang berangkat dari embarkasi Pondok Gede, Jakarta. Seperti yang telah ada di belakang saya ini adalah rombongan dari keloter embarkasi dari kota Celegon, Provinsi Banten. Sedianya mereka akan berangkat pada tanggal 1 Juni nanti atau pada malam hari nanti, dini hari nanti. Jadi pada pukul 3.30 dan juga pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat esok hari. Sementara itu jumlah Jemaah Haji yang telah tiba di Madinah per tanggal 31 Mei pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi setelah kami update adalah sejumlah 43.934 dari total 115 quarter yang telah tiba di Tanah Suci. Pemerintah juga terus mengingatkan, khususnya pada lansia untuk terus memantau kondisi kesehatan dan juga fisik. Pasalnya cuaca di Tanah Suci ini berkisar antara 35 hingga 40 derajat jesus dan juga dihimbau untuk sering meminum air putih untuk asupan agar terhindar dari dehidrasi. Selain itu menggunakan alas kaki saat melakukan ibadah haji agar kaki tidak mengukuh dan juga jangan lupa untuk terus mencatat nomor petugas dari pendamping di masing-masing penginapan. Sebagai informasi gede dan juga arista, masa pemberangkatan ibadah dan juga pemulangan haji ini terdiri dari dua gelombang. Gelombang pertama ini yang terjadi saat ini adalah berkisar antara 15 hari dengan perharinya yakni masa 15 hari sedangkan batas maksimal masa Jemaah Haji tinggal di Arab Saudi ini adalah sampai 42 hari. Gede dan juga arista. Baik, terima kasih banyak atas laporan agar bagus. Langsung dari Asrama Pondok Gede, Jakarta dan selamat kembali bertugas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.